Assalamualaikum Buat jajanan unik, enak, kekinian, kesukaan anak-anak yuk Cukup 1 saset nutrijel jadi banyak langsung bisa jualan Jual dimanapun insyaallah laris manis Yuk simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Pertama-tama siapkan 1 saset nutrijel pelain kemasan 15 gram Masukkan ke dalam panci Tambahkan 3 sdm gula pasir 1,4 sdm garam Aduk sampai tercampur rata Masukkan 2 liter air Sisihkan sedikit untuk kita melarutkan tepung maizena Siapkan 2 sdm tepung maizena Masukkan ke dalam air yang kita sisakan tadi Aduk sampai larut Sudah larut seperti ini Masukkan ke dalam larutan nutrijel Aduk sampai semuanya tercampur rata Dan gak ada yang menggumpal-gumpal Masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tunggu sampai uap panasnya hilang Siapkan gelas takar Ambil 350 ml larutan nutrijel Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset jas jus rasa stroberi 2 tetes pewarna makanan merah Aduk sampai tercampur rata Aduk sampai tercampur rata Sisihkan dulu Ambil 350 ml larutan nutrijel lagi Selagi panas Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset jas jus rasa lemon 2 tetes pewarna makanan kuning 2 tetes pewarna makanan kuning Aduk sampai tercampur rata Kemudian sisihkan Ambil 350 ml larutan nutrijel Selagi panas Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset marimas rasa melon 2 tetes pewarna makanan hijau Aduk sampai tercampur rata Lalu sisihkan Ambil lagi 350 ml larutan nutrijel Selagi panas Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset marimas rasa blueberry 2 tetes pewarna makanan biru Aduk sampai tercampur rata Lalu sisihkan Ambil 350 ml larutan nutrijel lagi Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset top ice rasa coklat Tambahkan juga 2 tetes pewarna makanan coklat Aduk sampai tercampur rata Lalu sisihkan Sisanya ini 250 ml larutan nutrijel Masukkan ke dalam mangkuk Tambahkan 1 saset jas jus rasa anggur 2 tetes pewarna makanan ungu Aduk sampai larut Lalu sisihkan Siapkan plastik standing post Ukuran 9 x 15 cm Untuk harga plastik standing post Ukuran 9 x 15 cm Di darahku harganya 14 ribuan Isinya 50 piece Jadi untuk per piecenya Harganya kurang lebih 280 rupiah Langsung aja Masukkan kurang lebih 60 ml larutan nutrijel Rasa melon Kedalam plastik standing post Jangan direkatkan dulu ya Kita tunggu Sampai agak dingin Masukkan juga Warna ungunya Sebanyak kurang lebih 60 ml Atau setara dengan Seperempat dari plastiknya Masukkan juga Warna kuning Lalu warna merah Jadi selain berwarna Untuk jelinya ini Ada rasanya ya Dari buah-buahan Dari jasjus Dan marimas Jadi nanti Anak-anak tinggal Pilih aja Mau rasa yang mana Karena di tiap warna Ada rasanya Seperti warna coklat ini Rasanya ya coklat Dan begitu Warna selanjutnya Sebelum ditutup Ini kita tunggu dulu Sampai agak dingin Supaya nanti Plastiknya gak beruap Kalau sudah agak dingin Seperti ini Bisa kita tutup Rapat Plastik standing pochnya Jadi aman banget Misalnya kita mau simpan Di dalam kulkas Jadi gak tumpah-tumpah Simpan dalam kulkas Sampai padat Kurang lebih selama 1 jam Atau Biar lebih cepat Bisa juga disimpan Di dalam freezer Seperti ini Kurang lebih selama 20 menit Atau Sampai jelinya Benar-benar padat Kurang lebih Sudah 20 menit Keluarkan jelinya Dari freezer Seperti ini Hasilnya Kalau padat Ciri-ciri jeli Yang sudah jadi adalah Ini jelinya Saat kita miringin Dia bukan air lagi Tapi benar-benar Jeli yang sudah padat Untuk larutan gulanya Siapkan 250 gr gula pasir Masukkan ke dalam panci Tambahkan 500 ml air Aduk sampai tercampur rata Masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Tunggu sampai dingin Kalau sudah dingin Masukkan ke dalam wadah Atau dalam termos Seperti ini Yang ada tutupnya ya Kemudian Biarkan sampai benar-benar dingin Sekarang kita bikin boba mininya Dari sagu mutiara Siapkan 600 ml air Lalu panaskan Sampai mendidih Kalau sudah mendidih Seperti ini Masukkan 100 gr Sagu mutiara putih Atau dari sagu mutiara Yang sudah kita pilih-pilihkan Putihnya aja Kemudian masukkan 1 sdm Pemakan pewarna makanan hitam Setengah sendok teh Pewarna makanan coklat Aduk sampai tercampur rata Tutup Masak selama 5 menit Setelah 5 menit Aduk-aduk dulu Sagu mutiara Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Dan gak ada yang menggap-gumpal Matikan api kompornya Tunggu selama 30 menit Setelah 30 menit Aduk-aduk dulu Sagu mutiaranya Supaya gak ada yang lengket Di dasar panci Masukkan 200 ml air Nyalakan lagi Api kompornya Masak selama 7 menit Dalam keadaan Panci tertutup Setelah dimasak Kurang lebih selama 7 menit Matikan api kompornya Aduk-aduk dulu Sebentar Sampai tercampur rata Dan gak ada yang menggumpal Tutup Tutup Biarkan Sampai benar-benar Dingin Setelah dingin Bilas Sagu mutiara Sampai benar-benar Bersih Saat bilasan terakhir Airnya sudah bening Seperti ini Ini tandanya Sagu mutiara Siap untuk disaring Simpan dalam wadah Yang ada tutupnya Nah ini dia Sagu mutiara hitam Siap untuk digunakan Untuk penyelesaiannya Siapkan semua bahan Disini ada Sagu mutiara hitam Kemudian disini Ada juga 490 gram Kental manis putih Larutan gula pasir Dan secukupnya Es batu Nah ini dia Jelly Yang sudah benar-benar Padat Nah ini kalau teman-teman Mau jualan Langsung aja Misalnya ada yang beli Langsung aja Masukkan es batu Kedalam plastik Standing pouch Kemudian Masukkan juga Kental manis putihnya Kurang lebih 1 sendok makan Kemudian Masukkan juga Larutan gula pasirnya Sebanyak kurang lebih 2 sendok makan Kemudian Setengah sendok makan Sagu mutiara hitam Aduk sampai tercampur rata Dan kocok Sampai jelinya hancur Sudah hancur Seperti ini Lalu ditutup Atau langsung bisa Dikasih sedotan ya Ini siap Untuk disajikan Selesai dimasukkan semua Ternyata kental manisnya Masih sisa Ini bisa untuk Jualan hari berikutnya Secara penampilan Es jedot ini Alias Es jeli sedot ini Cantik banget Warnanya Ada ungu Merah Kuning Hijau Dan biru Serta coklat Ini menarik banget Perhatian anak-anak Di tiap warnanya Ada rasa yang Berbeda-beda Apalagi ditambah Dengan sagu Mutiara hitam Bikin makin Kekinian Ini cara nikmatinya Di aduk-aduk dulu Dan rasanya Bismillahirrahmanirrahim Manis Seger banget Dari modal Kurang lebih 37.860 rupiah Dapat 37 kantung Modal per kantungnya Jatuh di 1.023 rupiah Jual 2 ribuan Udah untung Banyak banget Atau jual Sesuaikan dengan Tempat tinggal Di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh